Malaysia bakal mencipta sejarah sebagai negara pertama melakukan pemasangan akhir terhadap pesawat F.A.50 di luar Korea Selatan. Sesuatu yang perlu dibanggakan dan juga adalah bukti tentang kepercayaan tinggi Kai terhadap kemampuan anak-anak Malaysia. Dan semoga hari teman-teman semua selalu gede. Selamat datang di channel youtube Asewi Denti Putri. Hari ini kita akan mengegerkan sebuah video ase. Kayak ya maksudnya video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Karena video ini bagus banget untuk menambah informasi kita semua tentang Malaysia mencetak sejarah di ASEAN menjadi negara pertama yang merakit pesawat. Oh iya merakit pesawat guys. Ini udah jadi belum sih? Soalnya ini video satu bulan yang lalu baru-baru banget gitu. Apakah udah mulai dirakit nih guys? Wah hebat sih anak bangsa Malaysia kini boleh buat pesawat gitu guys. Ini nih aset negara yang tidak boleh disiasiakan, tidak boleh dibuang gitu guys. Bagus nih Malaysia mencetak sejarah di ASEAN loh guys. Jadi negara pertama yang merakit pesawat. Apa keunggulan dan apa kelebihan dari pesawat yang dicetak atau yang dirakit oleh anak bangsa Malaysia ini? Nanti kita lihat sama-sama video seperti apa. Ini dari channel Tindak Pantas. Tapi sebelum dimulai video resennya, seperti biasa aku mengunjakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di atlcwidientiputri. Yaudah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa. Jomlah kita mulai video reaksionnya. Are you ready? Let's go! Keren loh guys. Bisa menciptakan ini pesawat. Merakit pesawat sendiri gitu. Bisa menciptakan ini pesawat. Bom atom, bom atom. Apa ini namanya peluru? Eh apa sih namanya? Bisa menciptakan ini pesawat. Terima kasih. dari Korea Selatan. Belum lama ini, Malaysia telah menandatangani kontrak dengan Korea Selatan terkait pengadaan F-A-50. Menariknya, Malaysia mengutarakan bahwa perakitan beberapa pesawat tempur F-A-50 akan dilakukan di negaranya sendiri. Media Malaysia mengaku bangga karena negaranya bakal cetak sejarah negara pertama di Asia Tenggara yang merakit pesawat tempurnya sendiri. Namun di sisi lain, seorang ahli mengungkapkan pesawat tempur F-A-50 memiliki kelemahan dan keterbatasan. Keinginan Malaysia untuk memiliki banyak pesawat tempur disarankan untuk mengakui sisi pesawat tempur lain yang seimbang dengan armada yang dimiliki. Diberitakan Defensa Security Asia, Malaysia akan mengukir sejarah sebagai negara pertama yang melakukan perakitan akhir F-A-50 di luar Korea Selatan. Hal itu patut dibanggakan sekaligus bukti kepercayaan tinggi Korea Aerospace Industries atau KAI terhadap kemampuan Malaysia. Selain Malaysia, T-50 atau F-A-50 produksi KAI juga digunakan oleh Angkatan Udara Korea Selatan sendiri, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Polandia. Menurut sumber, sebagai pemegang kontrak utama pesawat F-A-50 Blok 20, KAI percaya penuh kepada mitra lokalnya untuk melakukan pekerjaan perakitan akhir di Malaysia. Di Asia Tenggara, empat negara menggunakan pesawat T-50 atau F-A-50 termasuk Malaysia, dengan kemungkinan Filipina meningkatkan kepemilikan pesawat F-A-50 mereka dan ini memberikan peluang besar di sektor emero, atau maintenance, refurbishment, and overhaul ke Malaysia. Dalam pameran Langkawi International Maritime and Aerospace atau 5-2023, Malaysia menandatangani beberapa kontrak. Di antara kontrak terbesar dan paling ditunggu adalah akuisisi 18 unit F-A-50 Blok 20 Fighting Eagle dari Raksasa Kedirgantaraan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries atau KAI. RMAF akan menerima batch pertama F-A-50 Blok 20 pada Oktober 2026, menurut pejabat KAI. Pejabat KAI menambahkan bahwa Malaysia kemungkinan akan meningkatkan akuisisi F-A-50 sebanyak 18 unit lagi untuk menambah jumlah total pesawat tempur yang dimiliki oleh negara menjadi 36 unit. Di petik dari Subar Berita Defense Security Asia, isu mengenai pemasangan akhir atau final assembly 14 buah pesawat pejuang ringan F-A-50 Blok 20 dibangunkan Korea Aerospace Industries atau KAI di Malaysia manakala empat buah lagi dibina sepenuhnya di Korea Selatan telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan pemerhati pertahanan negara. Secara asasnya, ramai yang melahirkan kebimbangan sama ada program ini akan mengalami nasib yang sama sebagaimana program pembinaan Litoral Combat Ship atau LCS yang tertangguh selama beberapa tahun sebelum disambung semudah baru-baru ini. Program melibatkan F-A-50 Blok 20 dan kapal LCS adalah dua program yang amat berlainan. Satu hanya membabitkan pemasangan akhir manakala satu lagi program yang telah membuatkan Malaysia terkenal di seluruh dunia menibatkan pembinaan. Korea Selatan, Turki dan negara lain juga bermula dengan pemasangan akhir sebelum mereka berada di tahap berkemampuan mereka bentuk dan membina pesawat serta helikopter sendiri. Defense Security Asia dimaklumkan bahawa sebaik sahaja kontrak perolehan antara KAI dan Kementerian Pertahanan bagi 18 buah F-A-50 Blok 20 dimeterai pada 523 baru-baru ini. Kumpulan daripada Kemalak Systems dan KAI telahpun mengadakan mesyuarat julung kali mereka tentang pemasangan akhir pesawat itu di Korea Selatan baru-baru ini. Malaysia bakal mencipta sejarah sebagai negara pertama melakukan pemasangan akhir terhadap pesawat F-A-50 di luar Korea Selatan. Sesuatu yang perlu dibanggakan dan juga adalah bukti tentang kepercayaan tinggi KAI terhadap kemampuan anak-anak Malaysia. Selain Malaysia, pesawat T-50 atau F-A-50 keluaran KAI turut digunakan oleh tentera udara Korea Selatan sendiri, Thailand, Indonesia, Filipina dan Poland. Menurut sumber, sebagai pemegang kontrak utama pesawat F-A-50 Blok 20 itu, KAI meletakkan kepercayaan penuh kepada rakan tempatannya untuk melaksanakan kerja-kerja pemasangan akhir di Malaysia. Sumber itu turut menjelaskan kepada Defense Security Asia bahawa proses pemasangan akhir pesawat pejuang F-A-50 Blok 20 di Malaysia itu mengguna pakai konsep WAC-Best Schedule atau WSB. Proses pemasangan akhir pesawat pejuang itu mempunyai beberapa WSB. Ditanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan WBS 1118 itu, sumber itu menyatakan ia antaranya akan melibatkan pemasangan enjin atau enjin instalation, pemeriksaan terhadap keboleh fungsian sistem pesawat atau systems functional CKS, pemeriksaan prestasi enjin sebelum penerbangan atau enjin run-up, ujian penerbangan atau flight test, dan lain-lain. Mengenai lokasi pemasangan akhir 14 buah pesawat F-A-50 Blok 20 milik terkendalai udara di Raja Malaysia atau TUDM itu, Defense Security Asia difahamkan buat masa ini kemudahan pemasangan akhir itu dirancang ditempatkan di pangkalan TUDM Kuantan. Kuantan. Eh, Kuantan. Kelantan. Kuantan tuh taluk, Kuantan. Malaysia wajib bangga sampai dipercaya oleh negara Korea loh untuk sepenuhnya pesawat jet F-A-50 itu dirakit atau dibina oleh anak bangsa Malaysia. Ini suatu pencapaian, suatu hal yang luar biasa banget nih untuk anak bangsa Malaysia. Ini wajib banget sih, Malaysia bangga punya anak bangsa yang bisa merakit pesawat sendiri gitu guys. Berkolaborasi dengan Korea gitu. Dan yang membanggakannya adalah Malaysia mencetak sejarah di ASEAN menjadi negara pertama yang merakit pesawat. Udah kayak cukup sekian video ASEAN kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax